Intro Acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah pejabat fungsional dan sumpah pegawai negeri sipil di lingkup Sekretaria Jenderal Kementerian Pertanian pada hari Jumat 15 Desember 2017 di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta. Pegawai negeri sipil dan pejabat fungsional melakukan penanda tanganan berita acara sumpah dan fakta integritas di hadapan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono yang disaksikan oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Abdul Halim serta Kepala Biro Hukum Maha Matahari Edi Purnomo. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono memimpin acara pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut. Kepala Biro Hukum Maha Matahari Edi Purnomo dengan kinerja tapi tunjangan kinerja yaitu melingkatan membuat penahanan paham dan sesuatu yang disetulah ambil kita. Jadi itu saya sarankan saudara-saudara tetap bekerja keras, cari apa peran sesuai dengan ruang itu saudara-saudara yang bisa diberikan sesuai dengan tugas yang masih-masih membantu negara Terus menjadi PMS Jepo Belajar. Dalam kesempatan yang sama, Hari Priyono berpesan agar pegawai negeri sipil dapat membangun jiwa profesional dan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian bahwa pejabat fungsional adalah penggerak utama. Artinya para pejabat fungsional itu sebagai prime mover jadi penggerak utama, kemudian dia itu sebagai think tanknya unit kerja oleh karenanya kita berharap agar mereka itu profesional tidak ehu-pakeu lagi sesuai dengan bidang kompetensi yang ia miliki. Jadi ini sudah jelas arahnya mereka, kita harapkan juga nanti mereka juga berkarir di jabatan fungsional. Karena apa? Karena kedepannya juga ya sesuai dengan kebijakan Kemenpan RB maka heavy-nya itu memang stressnya itu lah di jabatan fungsional dan jabatan-jabatan struktural ini akan dievaluasi untuk bisa di-right sizing ya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan. Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian Cuk Dimas Sunandar mengatakan bahwa sebagai generasi muda akan siap mendukung program di Kementerian Pertanian. Kami merasa bangga sekali sudah bisa diterima dan sekarang sudah dilantik menjadi PNS Kementerian Pertanian. Kami akan mendukung visi dari Pak Menteri, Pak Amran Sulaiman untuk menjadikan Indonesia sebagai Lumbung Pangadunia di tahun 2045. Kami sebagai generasi muda siap untuk mewujudkan visi dari Pak Menteri Pertanian dan visi dari Kementerian Pertanian secara umum. Indonesia siap menjadi Lumbung Pangadunia di 2045. Terima kasih.